Terima kasih. Karena manusia hanya sekian, kami tidak bisa menduga segala sesuatu, tapi kami percaya kalau kami jalan sama Yesus tidak ada kejutan. Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan tuntun kami ke rumput hijau, air tenang, tapi Tuhan mula-mula menuntun kami dulu ke jalan yang benar oleh karena namamu. Tuntun keluarga saat itu, Hamba berdoa ya Tuhan. Dan katakan pada hati mereka, setiap hati yang lagi gelisah, hati yang tidak punya pegangan, hati yang khawatir, hati yang cemas, beritahu kepada mereka. Janganlah takut kau beritahu pada kami, sebab Tuhan adalah perisai kami tahun ini. Sampaikan sabdamu, sembuhkan yang sakit, sembunyikan hambamu di balik salibmu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu firman yang merupakan sebuah kalimat remah. Ada satu kata-kata seperti Tuhan bicara langsung ke hati saya, janganlah takut, akulah perisaimu. Sekarang saya teruskan ke keluarga saat itu, jangan takut ya, Tuhan itu perisai kita. Mari kita sama-sama lihat kejadian fasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini cerita tentang perjanjian Allah dengan Abram. Waktu itu namanya masih Abram bukan Abraham. Janji tentang keturunannya diulangi lagi. Nah, coba kita lihat ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Berhenti di situ, saya jelaskan dulu. Di ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Gimana sih caranya firman Tuhan itu datang kepada seseorang? Kalau di perjanjian lama, ada berbagai macam cara. Tuhan bicara lewat pengkotbah, lewat Nabi, lewat tulisan Nabi seperti Yesaya. Tapi juga banyak sekali tokoh-tokoh di perjanjian lama yang mengalami penampakan Tuhan. Baik itu lewat seorang malaikat atau Tuhan sendiri yang datang. Mungkin kita gak punya pengalaman supranatural, tapi esensi dari semua pengalaman-pengalaman tersebut sebenarnya adalah firman Tuhan datang. Ada sebuah pesan dari Tuhan. Jadi kan gak masalah, stylenya, gayanya bisa beda-beda. Tetapi yang pentingkan poinnya, tujuannya adalah pesan itu diterima. Buat apa sih kita punya pengalaman sensasional, tapi ujungnya tidak taat pada Tuhan. Mendingan saya punya pengalaman pas-pasan, sederhana bahkan, tapi saya melakukan firman yang saya terima itu. Satu cara yang pasti Tuhan selalu bicara lewat ini adalah roh kudus bekerja di dalam hati kita, menghidupkan ayat-ayat firman itu sehingga menjadi pesan khusus bagi kita. Secara pribadi itu menjadi remah. Nah, itu adalah cara yang paling lumrah yang semua orang pasti alami, yaitu lewat suara hati. Atau yang Elia rasakan di gua itu suara sepoi-sepoi basah. Padahal ada gempa, ada api. Tuhan bicara lewat cara yang paling subtle, yang paling tenang. Apalagi ketika kita mengalami badai taufan, kita maunya Tuhan itu menggelegar. Bicaranya lewat halilintar. Tambah takut nanti kita. Tambah lari. Tuhan itu bisa kembali meredakan hati yang gelisah dan mengayomi jiwa yang mengalami kepanikan. Suara Tuhan, please don't miss. Jangan sampai kita kelewatan. Sometimes God speaks. Kadang-kadang Tuhan berbicara dengan cara yang paling lembut, yang kerap kali kita remehkan. Apa ya itu Tuhan? Tuhan tidak harus loud about it. Tuhan tidak harus-harus koar-koar dan berteriak-teriak. Tidak harus. Tuhan kita tidak pernah jerit-jerit. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Nah, dalam kasus Abram, dia mendapatkannya through a vision. Melalui penglihatan. Seperti orang kalau tidur, lihat mimpi. Ini bangun, lihat penglihatan. Lalu firman itu begini. Janganlah takut, Abram. Jadi, pertanyaannya, Abram takut apa? Kalau dari ayat-ayat sebelumnya, dari fasal sebelum ini, Abram baru menang perang. Dia baru ketemu sama Melkisedek, penampakan Tuhan Yesus di perjanjian lama. Dan dia membebaskan kemenakannya, yaitu Lot, ya kan? Dia mengalahkan raja-raja di timur, menolong Lot. Dan sehingga raja-raja Sodom waktu itu berterima kasih. Karena Lot kan ditawan sama musuh. Jadi, seluruh wilayah itu dibebaskan karena Abram menang perang. Harusnya, dia nggak takut sama musuh ya. Terbukti baru fasal sebelumnya, dia kalahkan mereka semua. Itu semua kerajaan loh yang dia kalahkan. Padahal Abram ini kan hanyalah seorang pengusaha. Abram ini hanyalah kepala keluarga. Dia bawa itu hamba-hambanya yang lahir di rumah tangganya. Lalu dia pergi berperang. Abram bukan militer bisa menang karena Tuhan beserta. Orang ini rasanya nggak ada rasa takutnya. Kalau saya jadi Abram, saya pasti sudah ngeri. Satu, semua orang bersama dengan aku bukan profesional dan bukan tentara, apalagi pasukan khusus. Ini orang imannya besar. Lalu kenapa dia masih bisa takut? Janganlah kita itu melihat hanya pada sukses kita. Setiap orang punya kelebihan. Takut itu biasanya bekerja di titik kelemahan. Dan sekalipun Abram adalah bapak iman, dia juga punya kelemahan atau kekurangan. Kelemahan Abram adalah dalam kemandulannya. Dia takut nanti dia mati, tidak ada penerus tahta. Dia takut nanti kalau dia meninggal dunia. Semua warisan itu diturunkan ke siapa? Ternyata tidak satupun manusia di dunia ini sempurna dan punya segalanya. Orang seperti Abram aja masih minus sesuatu. Tapi Tuhan bisa pakai rasa takut seseorang untuk menunjukkan kemuliaannya. Asal kita tidak mau dijajah oleh roh takut itu, tapi kita bawa ketakutan kita kepada Tuhan dan jadikan iman. Abram diberitahu gini sama Tuhan. Jangan takut ya Abram. You know spirit of fear. Roh ketakutan. Itu adalah musuh terbesar kita tahun ini. Kalau hati bisa rasa takut itu normal. Tapi kalau roh ketakutan sudah terobsesi, itu sudah jadi orang yang paranoid. Itu melulu yang dipikirkan. Dia nggak bisa pikirkan yang lain. Itu menjajah seluruh pikirannya. Menjajah seluruh perasaan. Punyakah Anda ketakutan seperti ini? Coba di list, coba ditulis dalam sebuah daftar. Apa aja kira-kira ketakutan Anda juara 1, 2, 3 dan runner up? Setiap kita pasti ada sesuatu yang kita takuti. Orang seperti Abram yang punya segalanya seolah-olah dan menang perang lagi. Raja-raja tidak berkuasa lawan dia. Berapa raja dia kalahkan sekalian. Ternyata masih juga ada rasa takutnya seperti kita. Elia pun manusia biasa. Jadi jangan merasa tertuduh kalau Anda masih takut sesuatu. Tapi jangan berhenti di situ. Bawalah rasa takutmu kepada Tuhan untuk diolah jadi iman. Kalau nggak rasa takut itu akan lama-lama menjadi belenggumu. Di situlah takut, perasaan takut yang biasa, yang lumrah itu menjadi roh ketakutan. Menjadi obsesi, menjadi penyakit nantinya. Janganlah takut Abram. Tuhan mulai bicara kepada rasa takutnya. Kalau Anda mau bebas, mau merdeka, mau melihat kemuliaan Allah, izinkan Tuhanmu bicara kepada area takutmu. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu tentang ketakutanmu. Izinkan dia bicara janjinya di situ. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Abram, kamu jangan takut. Aku yang menyertai-Mu menang perang. Aku juga yang akan memelihara hidupmu. Tak ada seorang pun bisa menjamamu karena aku perisaimu. Tadi kamu menang perang, sekalipun kamu tidak punya senjata perang. Akulah senjatamu. Waktu kamu pergi untuk menyerang, akulah senjata. Tapi waktu kamu pulang ke rumah dan bertahan, akulah perisaimu. Tahukah Tuhan itu, kalau dilibatkan dalam hidup kita, Dia itu adalah penjaga pintu depan dan pintu belakang kita. Dia menuntun kita berjalan di depan, Dia juga menutup barisan belakang kita. Ikut Tuhan itu enak, bukan berarti tanpa masalah. Ikut Tuhan itu, enaknya di mana? Karena Tuhan berjanji untuk menjaga kita seperti biji matanya. Peperangan itu ada. Jangan kira kalau yang namanya damai itu berarti minus perang. Damai itu tetap ada perang. Tapi damai itu ditemukan dalam janji Tuhan. Bahwa apapun yang kau hadapi hari ini dan esok hari, ingatlah, asal Tuhan menyertaimu, kau punya damai sejahtera. Allah yang berjanji itu setia, dia tidak akan mungkir dari janjinya. Upahmu akan sangat besar. Abraham, Tuhan menyebut upah. Upah sangat besar di sini apa? Artinya Tuhan. Tuhan tidak mau memberi Abraham kekayaan, dia sudah punya segalanya. Yang disebut upahmu sangat besar itu bukan menunjukkan berkat-berkat materi. Yang disebut upahmu akan sangat besar itu bahkan bukan mujizat dan berkat. Akulah perisaimu. Akulah upahmu. Luar biasa ya. Tahun ini, jangan motivasi sama Tuhan. Berkat itu memang ada. Percayalah Tuhan, Yehova Jireh akan menyediakan yang kau perlukan. Tetapi, upah kita sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. God is enough for me. God is our reward. Allah lah, Tuhan lah upahku. Jadi kita tidak usah ikut Tuhan itu demi dapat apa. Emangnya aku ikut Tuhan? Tuhan bisa kasih aku apa? Bukannya kita ikut Tuhan itu, kita dapat Tuhan. Bukannya itulah yang terutama. Saya tidak perlu dikasih apalah. Asal aku bersama dengan Tuhan. Coba bayangkan seorang anak. Ada seorang ayah punya dua anak. Anak satu motivasi. Kamu minta apa? Aku minta ini. Papa kan kaya. Aku minta uang. Aku minta dibelikan barang. Anak satunya ditanya. Kamu mau apa? Enggak. Aku sama papa saja. Pokoknya sama papa. Aku tidak minta apa-apa. Cukup. Asal ada papa bersama dengan aku. Bayangkan itu ayahnya. Bagaimana hatinya akan bangga dan terharu. Bukan anaknya memanipulasi. Anak kecil biasanya kan tidak punya pikiran demikian. Anak itu mungkin pegang papa yang berkata, Aku tidak mau apa-apa. Aku cukup punya papa. Bukannya papanya akan memberikan segala-galanya kepadanya. Tapi Abram sekalipun punya segala-galanya, dia punya satu keluhan. Ayat 2, Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku yalah Eliezer orang Damsik itu. Dengan kata lain, Tuhan Abraham ini mengeluhkan. Boleh gak mengeluh? Asal keluhan itu kita bawa ke dalam doa. Bukan untuk marah-marahi Tuhan. Tapi kita mengutarakan hati kita sejujurnya. Dimana hati kita itu merasa gelisah, kita tidak tutup-tutupi. Boleh gak kita itu datang ke hadapan Allah itu, menceritakan segala sesuatu? Satu, dia malah tahu. Toh dia sudah tahu. Dua, kalau kita cerita segala sesuatu itu, terjadi bonding dengan Tuhan. Segala sesuatu kita utarakan itu benar atau salah, gak apa-apa. Kan doa belum diaminkan. Doa itu proses. Waktu di tengah-tengah Anda keluhkan, Tuhan bisa luruskan. Untungnya Abraham itu pada waktu hatinya gelisah, dia tidak lumber ke kanan-kiri cari pembelaan, atau dia cari orang lain yang bisa membuat dia rasa aman, lalu cari di tempat-tempat yang salah. Abraham kalau merasakan sesuatu gak enak, dia bawa kepada Tuhannya dalam doa. Dan Abraham berkata gini, Tuhan, aku itu sudah punya segalanya. Engkau menjadikan aku sangat sukses. Aku punya segala sesuatu. Cuma satu, hanya satu yang aku belum miliki. Dan itu pun telah kau janjikan, yaitu keturunan. Ini bukan protes sama Tuhan. Tuhan juga gak perlu diingatkan. Tapi Abraham itu mengutarakan kekhawatirannya. Bukankah firman Tuhan di perjanjian baru berkata begini, janganlah hendaknya hatimu canmas akan apapun juga. Sampaikan segala kekhawatiranmu dalam doa kepada Tuhan dan yang selalu dialaskan dengan ucapan syukur. Ini yang Abraham lakukan di perjanjian lama. Tekst tadi adalah perjanjian baru. Ya Tuhan, aku punya segala sesuatu. Tapi aku belum punya anak Tuhan. Bukankah engkau pernah menjanjikan. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliasar orang damsyik itu. Kayaknya Abraham ini terlalu banyak tinggal di dalam tenda. Pada waktu kita sudah lagi sedang, kita lagi cemas itu ya. Orang kalau cemas itu biasanya apa? Pandangannya jadi dangkal. Jadi gak bisa lihat jauh. Yang dia lihat ya itu-itu. Dan juga yang dia lihat itu-itu, yang kelihatan yang nampak hanyalah kurangnya. Orang yang hatinya itu sudah pesimis. Apapun yang dilihat negatif. Selalu yang dilihat kekurangan dan bukan kelebihan. Makanya nanti di ayat berikutnya, Tuhan suruh dia keluar dan memandang ke langit. Kalau gak dia di rumah aja pelototin si Eliasar itu orang damsyik. Eliasar ini orang baik. Ada ceritanya dia carikan menantu untuk Abraham. Eliasar ini adalah PA atau personal assistant-nya. Boleh dikatakan wakil. Wakilnya Abraham. Dan orang ini, orang yang Abraham pun kasih. Tapi orang ini bukanlah janji Allah bagi Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham memberi dia keturunan dari darah dagingnya. Eliasar orang damsyik. Bahkan tidak sebangsa dengan Abraham. You see, pada waktu hati kita itu gelisah. Kita paling cari opsi terbaik itu di sekeliling kita. Itu yang masuk akal untuk anda dan saya. Sedangkan janji Tuhan itu tidak harus masuk akalmu. Janji Tuhan tidak perlu digenapi pakai materi dan bahanmu. Opsi terbaik kita yang kita bisa proposalkan kepada Tuhan. Kemungkinan bahkan Tuhan akan tolak mentah-mentah. Aku tidak butuh dari kamu kok. Janji Tuhan itu selalu membawa kita up and beyond. Dia selalu membawa kita kepada tempat yang lebih tinggi. Di luar jangkauan kita. Makanya perlu iman untuk melihatnya. Karena semua yang dari janji Tuhan itu kebanyakan tidak masuk akal. Dan juga di luar kemampuan dan di luar kendali kita. Semua yang datanya dari janji Tuhan selalu beyond us. Selalu melampaui dunia kita. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali terpanggil masuk dalam pelayanan. Ke sekolah teologi dulu, sekolah empat tahun untuk mendapatkan degree. Saya mendapat mimpi. Saya ini seorang pemimpi. Jadi saya sangat terinspirasi dengan Yusuf di perjanjian lama. Dia sering kali mendapatkan mimpi, janji-janji Tuhan. Saya juga demikian. Dalam mimpi itu saya melihat adegan-adegan yang bagi saya saat itu tidak masuk akal. Hah? Masa sih aku akan membawa ribuan orang kepada Tuhan? Di saat di mana doa makan saja tidak pernah dikasih ke saya. Karena saya tidak dipercayai. Kayaknya saya dianggap pupuk bawang. Dianggap seperti apa ya? Cadangan. Cadangannya cadangan malahan. Masa mungkin ya? Apapun yang dari janji Tuhan yang masuk akal, kemungkinan itu rekayasa pikiran. Tapi apa yang dari janji Tuhan itu selalu melampaui akal budimu hari ini. Makanya perlu iman. Makanya perlu iman. Dan Abram melihat kiri-kanan. Yang dia lihat ya semua hamba-hambanya. Dan yang paling bagus, best option, opsi yang terbaik adalah Eliezer orang Damsyik itu. Tapi Abram berkata begini, di hatinya, di hati kecilnya dia tahu. Tapi dia bukanlah yang Tuhan janjikan. Aku mengasih dia. Aku sangat memperlakukan dia dengan baik di rumahku. Dan bahkan, aku sangat berterima kasih untuk jasa-jasanya. But he is not the one. Tapi dia bukan. Sebelum Anda tahu janji Tuhan itu apa dalam hidupmu, kenali dulu apa yang bukan janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan sampai kita kebingungan nanti akhirnya Abram berkata, ya sudahlah karena Tuhan perlu bantuan. Akhirnya dia tidur sama Hagar. Keluarlah anak sungguhan, tapi bukan keturunan perjanjian. Hati-hati ya, jangan kompromi. Kalau Tuhan sudah bicara janji dalam hidupmu, pegang erat-erat. Sekalipun tidak masuk akal hari ini, percayalah kalau Tuhan sudah berkata. Lagi kata Abram ayat 3, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 3 ini saya bisa rasakan frustrasi di nada suara Abram. Ini bukan Abram kurang ajar dengan Tuhan. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Bukan begitu ya nadanya. Kalau saya merenungkan firman ini lebih kepada Abram jujur berkata, Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Dia bukan marah. Dia bertanya, apakah ini memang keputusan Tuhan, Engkau tidak memberiku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dia bingung, Abram setengah bingung di ayat 3 ini dia frustrasi. Karena di fasal-fasal sebelumnya, Waktu Tuhan memanggil dia keluar dari kampung halamanya, Tuhan berkata, Nanti aku akan memberikan tanah-kanaan untuk kepada keturunanmu. Dan keturunanmu itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kan Tuhan jelas-jelas berkata keturunan. Dia bingung di sini ayat 3, Tetapi kenapa aku sudah setua ini? Keturunan tak kunjung datang dan engkau tidak mengabulkan. Tuhan, engkau tidak memberiku keturunan. Seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dia bawa frustrasinya. Tapi untung Tuhan berbicara. Tuhan mengoreksi Abram. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini bukan firman yang baru. Ini gentle reminder. Ini firman yang mengingatkan. Pernahkah Anda mendapat firman? Tapi firman itu tidak baru. Dulu pernah Tuhan berkata begitu. Tapi firman ini diulangi. Tuhan itu baik ya. Tuhan itu sabar, mahasabar sama kita. Orang kayak kita ini loh. Kadang-kadang kasih firman sekali. Tidak mengerti. Dikasih kedua kali baru paham. Ayat 4. Ayat 4 itu Tuhan memberi firman yang lama kepada Abraham. Dan datanglah firman Tuhan itu kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dia yang akan jadi ahli warismu. Dalam bahasa Inggrisnya. Melainkan anak kandungmu itu artinya. One that will come from your body. Anak kandungmu itu berarti anak biologi. Tuhan dengan jelas, terlalu jelas, terlalu gamblang. Kalau Tuhan berjanji itu tidak remang. Tuhan berkata, no Abraham bukan Eliezer. Aku akan memberkati dia sendiri. Tapi keturunanmu yang diberkati itu adalah darah dagingmu. Sangat clear. Kalau Tuhan berjanji itu tidak pernah blur. Sangat jelas. Dan sangat tegas. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Harusnya pada saat ini, detik ini Abraham langsung GR. Wow! Tahun depan ya Tuhan, tahun depan ya. Saya kasih sedikit sejarah. Waktu Tuhan berkata, dialah yang akan jadi ahli warismu. Tuhan menyebut Isak. Sebelum Isak dilahirkan, bahkan dikandung mama. Tuhan sudah memberitahukan. Ini definitif Abraham. Anak kandungmu, darah dagingmu yang akan jadi ahli warismu. He's coming. Dia segera akan tiba. Segeranya ini di ayat yang keempat. 15 tahun kemudian. Dari pasal 15 sampai Abraham punya Isak. 15 years my friend. 15 tahun. Makanya di kitab Ibrani, di dalam silsilah orang-orang beriman. Pahlawan iman itu Abraham disebut juga. Yang oleh kesabaran, bukan hanya iman. Iman dan kesabaran menanti janji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memberi kita instan. Tapi kadang-kadang Tuhan memberi kita itu masih ada waktunya yang akan tiba. Tapi Abraham diberitahu. But, don't be mistaken. Jangan salah. Nanti yang jadi ahli warismu itu, darah dagingmu sendiri. Nah Abraham nanti dalam episode-episode berikutnya, dia ragu dan bimbang. Disitulah masuk persoalan baru. Ketika dia tidur sama Hagar. Lalu habis itu mulailah partikain dalam keluarga itu. Gara-gara Sarah punya madu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepada aku. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sangat tepat sekali. Tuhan tidak iseng. Tuhan bawa Abraham keluar. Sebelum Tuhan berfirman, Tuhan gak mau berfirman di dalam tenda. Kamu keluar dulu dari tendamu. Kadang-kadang kita perlu keluar dari feeling kita ya. Dari perasaan kita. Kita juga perlu keluar dari bubble kita. Kita ini seperti kepala kita kalau lagi cemas, lagi kelisah itu di dalam sebuah gelembung. Bukan gelembung udara. Tapi awan yang gelap gulita. Keluarlah dari tenda. Aku akan bicara. Ketika Abraham keluar dari tenda. Wow, dia lihat. Dia lupakan. Eliezer, semua yang di sana. Dia melihat langit dan Tuhan berkata, coba lihat ke langit. Itu kata kerja. Hitunglah bintang-bintang kata kerja kedua. Jika engkau dapat menghitungnya. Nah, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kamu hitung dulu. Di ayat 5, Abraham diajak Tuhan keluar tenda. Baru Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara, Tuhan kasih dia tugas. Ini bukan ilustrasi loh. Hari itu sungguhan Abraham disuruh menghitung bintang. Pasti dia gak bisa selesai. Gak bisa selesai menghitungnya. Jadi, Tuhan mau kita mengerjakan perbuatan-perbuatan iman. Iman itu tetap ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Jangan seolah-olah Anda dan saya itu busy atau sibuk sendiri. Jangan seolah-olah kita itu selalu bergumul. Tapi bergumul untuk apa? Kalau memang Anda harus bergumul, jangan bergumul dengan setan. Tapi bergumulah dengan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan terima adalah pekerjaan iman. Abraham diberitahu, kalau kamu memang mau berusaha, Abraham, kamu simpan kata-katamu. Jangan seperti ayat tiga. Jangan seperti ayat yang kedua dan tiga. Kamu mengeluh-meluluh. Mengeluh itu juga perlu energi. Gak apa-apa. Step one, ronda satu, kamu frustrasi. Tapi step two, kamu harus mengubah kata-katamu dengan iman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang daripada kamu berkata, kapan ya, kapan ya? Apa mungkin terjadi? Coba hitung. One, two, three. And thank God. Dan waktu Anda menghitung satu, dua, tiga, Tuhan berkata sama Abraham, bersyukurlah kepadaku. Demikian banyak nanti keturunan yang Tuhan berikan. Ini yang disebut dengan the works of faith and the words of faith. Kata-kata iman dan perbuatan iman. Abraham daripada mengeluh, habis-habisin peluru, daripada dia nanti melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Allah, nanti dia sempat terjebak, dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suruh, dia ambil hagar sebagai istrinya. Itu juga perbuatan, tapi bukan perbuatan iman, itu perbuatan kalap namanya. Tidak segala keaktifanmu itu mendatangkan rencana Allah. Kalau memang Anda perlu memilih aktivitas, pilihlah yang mendatangkan kerajaan Tuhan. Karena itu, kalau Anda memang mau berusaha, pakai iman untuk berusaha. Kalau Anda memang mau berkata-kata, barang siapa membuka mulutnya, hendaklah ia berbicara seperti seorang yang mengucapkan firman Allah. Buat apa kita mengeluh? Buat kita ngamuk-ngamuk melulu? Semua itu buang energi sia-sia. Kalau memang kita mau mengasihi Tuhan dengan sekenap kekuatan, pakai itu untuk berbicara iman. Klaim iman itu. Daripada kita menangis, demi meratapi diri sendiri dan mengasyani. Buat apa kita mengasyani diri sendiri? Apa buahnya dari itu? Tidak ada. Mendingan kita menangis sambil mencucurkan air mata, kita menabur benih iman sambil maju. Dan kita akan melihat nanti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita akan menyaksikan tuwayan. Kalau saya harus nangis, saya akan menderun-derun nangis untuk mengklaim janji Tuhan, daripada saya menangis untuk meratapi nasibku dan mengasyani diri. Sama-sama nangisnya, yang satu perbuatan sia-sia, yang satunya perbuatan iman. Sama-sama jerit-jeritnya, yang satu menjerit-jerit sesuatu ke, udara yang hampa, tapi yang menjerit doa dengan mengklaim janji, orang itu menjerit kepada Tuhan. Pertanyaan saya, selama ini Anda sudah berusaha itu usaha iman atau usaha kedagingan? Coba lihat ke langit kata Tuhan. Tuhan kasih dia tugas yang besar. Menurut saya itu tugas yang berat. Suruh hitung bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Ayat 6, Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat Abraham akhirnya percaya kepada Tuhan, by faith, waktu dia terima, waktu dia percaya dan beriman kepada Tuhan, miracle, mujizat itu sudah diberikan, sekalipun tunggu 15 tahun lalu. Nah, kemudian baru dikeskan. Dicairkannya itu giro mundur ceritanya, tapi pada saat kau percaya, Tuhan langsung tanda tangan. Cuma semua indah pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang paling pas. Kalau Tuhan kasihkan hari itu, enggak tentu baik buat Abraham. Tapi kapan, sekalipun giro dicairkan dalam waktu Tuhan, kapan itu disahkan? Waktu Tuhan tanda tangan. Kapan Tuhan tanda tangan? Ketika imanmu berjabat tangan dan sepakat dengannya. Pada saat itu. Makanya itu, by faith, we have been saved. Oleh iman kita juga diselamatkan, by faith alone. Miracles and salvation. Dua hal ini terjadi hanya dengan iman. Keselamatan. Bukan dengan pekerjaan manusia atau perbuatan baiknya. Satu lagi yang terjadi hanya dengan iman. Galatia katakan, sia-siakah kamu selama ini berjuang? Kenapa kok ada orang menyesatkanmu? Bukankah by faith? Oleh karena iman. Roh kudus dicurahkan dan mujizat terjadi. Mujizat itu terjadi hanya dengan iman. Saya kasih tiga poin seperti biasanya untuk merangkum pengajaran hari ini. Yang pertama, biarlah Tuhan berbicara kepada rasa takut kita dengan janjinya. Waktu kita lagi takut, jangan kita melunguh secara rohani. Mari kita dengungkan janji. Seek God's promises. Carilah janji-janji itu di dalam firmannya, di dalam Alkitab. Nyanyikan janji-janji itu dengan memuji-muji Tuhan. Berdoa lah. Berdoa lah untuk janji-janji itu. Klaim janjinya. Pengakuan iman. Dua, berlakulah dan berkata-katalah sesuai dengan keyakinan kita. Nanti-nantinya Abraham mengganti namanya menjadi Abraham yang beda sekali artinya, yang artinya bapak segala bangsa-bangsa. Abraham mulai membiasakan hidupnya selaras dengan keyakinan. Kalau dia yakin dia akan menjadi keturunan, dia akan punya keturunan, keturunannya menjadi bangsa-bangsa, maka dia mulai melihat dirinya sendiri demikian. Dia tidak mau lagi mengasihani diri sendiri, dia suruh orang lain panggil dia, dia bapak segala bangsa, bapak segala bangsa. Berlakulah dan berkata-katalah sesuai dengan keyakinanmu. Kalau Anda percaya Tuhan akan tolong, jangan terus dipresi. Kalau Anda percaya doa Anda sudah didengar, setelah amin jangan ragu lagi. Kalau Anda tahu bahwa Tuhanlah pembela-Mu, Allah yang bela, jangan setelah itu kita masih marah sama manusia dan kepahitan sama mereka. Kalau Yesus cukup bagimu, kalau Dia memuaskanmu, kita tidak perlu menuntut orang lain. Bertindaklah sesuai dengan keyakinanmu. Jadilah seorang yang a man of conviction, orang yang punya keyakinan. Yang ketiga, beranilah mempercayai Tuhan sebelum janji dan mujizat terjadi. Ingat ya, Abraham 15 tahun kemudian baru memperoleh anak itu, tapi hari itu dia sudah percaya kepada Tuhannya. Janganlah takut, akulah perisaimu, kalimat ini bawa sepanjang tahun ini. Biar Tuhan berbicara berasa takutmu hari ini dengan janji-janjinya yang indah. Jangan takut sama sekali sebab Allah yang memelihara. Tuhan berkata, janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bawalah berkat ini, iman yang baru, menyertai mewarnai tahunmu. Dalam nama Allah Bapak Putra Rokudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih.